Intro Enggak cuma balapannya, inilah alasan Toprak Raskat Lioglu jadikan sirkuit Mandalika salah satu favoritnya Pembalap World Superbike Yamaha yaitu Toprak Raskat Lioglu bisa dibilang menjadi raja baru sirkuit Mandalika Lombok tahun ini Pasalnya Toprak Raskat Lioglu berhasil menyapu bersih seluruh balapan pada World Superbike Mandalika 2022 lalu Tidak hanya itu, Toprak Raskat Lioglu juga sukses memimpin dua dari tiga sesi latihan, menggondol pole position serta mencetak rekor fastest lap di semua balapan World Superbike Mandalika 2022 Makanya tidak heran, kalau pembalap asal Turki itu pun menjadikan sirkuit Mandalika Lombok yang menjadi latar World Superbike Mandalika 2022 Sebagai salah satu sirkuit favoritnya saat ini Pole position fastest lap di semua balapan dan tiga kemenangan makanya saya sangat senang Ujar Toprak kepada media usai race 2 di sirkuit Mandalika Lombok Yang jelas sirkuit Mandalika kini menjadi salah satu favorit saya dan saya tidak sabar untuk kembali lagi ke sini tahun depan Imbuh pembalap patah Yamaha with Brake World SPK itu Tapi pembalap yang beken karena sering melakukan selebrasi stopi itu punya satu alasan lain yang membuatnya betah balapan di sirkuit Mandalika Yaitu masyarakat Lombok yang menurutnya sangat ramah dan terbuka kepada para pembalap dan anggota tim World Superbike yang datang Mereka selalu tersenyum dan sangat senang ketika melihat kami sehingga membuat kami merasa diterima di sini ujar Toprak Apalagi di sini masyarakatnya mayoritas muslim sehingga saya serasa membalap di rumah sendiri tambahnya Toprak Rescat Lioglu juga dibilang sebagai pembalap USBK paling jahil Pasalnya di sebuah cerita di postingan Instagram patah Yamaha Brik Mereka menceritakan kisah Toprak dengan salah satu teknisi bannya ketika di Mandalika Lombok Toprak mendorong teknisi bannya meluncur ke kolam renang hotel pada suatu malam Dan setelah beberapa hari stres dengan kantong beras dan iPhone setengah bekerja Toprak telah menggantikannya dengan yang lebih bagus Tulis patah Yamaha Tak hanya di Mandalika kejahilan Toprak juga diunggah ketika berada di Australia Di kala itu ketika Michael Rinaldi sedang melakukan sebuah permainan memanjat sebuah tiang Toprak terlihat menggerak-gerakan tiang tersebut sehingga membuat Michael Rinaldi ketakutan Terima kasih telah menonton!